Assalamualaikum Waalaikumsalam Capek Mau istirahat Tau-tau udah selesai Berapa? Satu jam setengah Satu jam setengah Cepet ya Kalau di rumah pakai zoom kayak gini cepet Kalau kita langsung ke kantor sana Wow Lama guys Halo Assalamualaikum Selamat sore teman-teman Bos bos habis rapat Dan sekarang nemenin Kita bikin vlog ya Di video kali ini Saya ingin Sedikit Apa ya Sharing dan bercerita pada kalian semuanya Banyak yang menanyakan Gaji saya itu berapa Saya dibayar berapa Sama mas bos Kayak gitu Dan saya mau jawab ya Sebenarnya mungkin Video-video yang dulu Saya udah bikin video Saya tuh gajinya berapa Dan siapa yang menggaji saya Kayak gitu ya Terima kasih Terima kasih buat teman-teman Yang selalu mensupport saya Dan Mendukung YouTube channel saya Saya akan menjawab Saya akan menjawab Pertanyaan dari beberapa Teman-teman semuanya Dan mungkin banyak ya Teman-teman yang mempertanyakan Kalau untuk gaji Yang namanya di Taiwan Itu udah ada standarnya ya teman-teman Ya kayak di Indonesia saja Udah ada UMRnya masing-masing Kalau untuk di Taiwan Mungkin untuk sekarang Saya belum begitu paham Berapa ya gajinya Kalau nggak salah Takut salah ngomong ya soalnya Yang namanya gaji itu Udah ada standarnya sendiri Berapa UMR, TKW di Taiwan Dan berhubung Saya itu kan Udah lepas kontrak Ibarat kata saya itu kontraknya kan Kalau awal kontrak itu Tiga tahun teman-teman di Taiwan Dan saya mempergunakan Agent awalnya ya Di tiga tahun pertama Emang saya memakai Agent Dan setelah kontrak Tiga tahun itu habis Saya sudah tidak Mempergunakan agensi lagi Dan semua keperluan saya Perpanjang kontrak Ada medikal Ada perpanjang KTP Ataupun ARC Ataupun Perpanjang Paspor Maaf Dan lain sebagainya Itu saya sendiri Sama mas bos yang ngurus Kayak gitu teman-teman Jadi kalau untuk gaji Itu memang Tidak sama teman-teman Tergantung dari bos Dan majikan kita masing-masing Begitupun saya teman-teman Jadi kalau saya ditanya Gaji saya Yang mungkin Sama kayak yang lain Untuk UMR nya Akan tetapi Ada tambahan lagi Dari mas bos Ataupun pak bos Kayak situ Dan khususnya Yang menggaji saya itu Pak bos Teman-teman Bukan mas bos ya Kalau untuk mas bos itu Mencukupi saya Ataupun Memenuhi kebutuhan saya Setiap hari Kayak makan Dan lain-lain itu Mas bos yang mencukupi Jadi banyak yang tanya Kalau belanja Beli sesuatu Itu uang siapa Ya uangnya mas bos Teman-teman Akan tetapi Biasanya Ada kalanya Di hari sabtu Ataupun minggu Bok bos saya itu kesini Teman-teman Beliau sekalian dari pasar Belanja banyak Kayak gitu Jadi separuh Ditinggal di rumah saya sini Dan separuh Dibawa pulang Biasanya Kayak gitu Jadi Kalau untuk belanja itu Semua udah Tambungan bos saya Ya teman-teman Enggak itu mas bos Enggak itu bu bos Bok bos saya Kadang bu kakaknya Kalau beli sesuatu itu Pada ngirim kesini Kayak gitu Jadi Ya gitu teman-teman Kalau untuk Masalah gaji itu Tergantung dari Majikan kita Masing-masing ya Selain dari UMR Kalau masalah Gaji tetap Emang di Taiwan Ya udah ditetapkan Gaji kita itu Satu bulan berapa Mungkin Di video TKW yang lain Ataupun Teman-teman TKW yang lain Udah banyak Yang menjelaskan Gaji TKW Taiwan Itu berapa Ya mungkin Sama Segitulah Kalau masalah Gaji ya Dan Dumpuh saya Ya itu tadi Saya tidak Mempunyai Agensi Dan tidak Memakai agensi Jadi saya ada Lebihnya gitu Yang harusnya dikasih Agensi Itu uang Dikasih ke saya Kayak gitu Kayak gitu teman-teman Kalau untuk gaji Itu saya Gaji oleh Pak Bos Dan untuk Makan Semua makan Dicukupi juga Dari Segala macam Mau makan apa Itu Kalau untuk Mbok bos saya Orangnya Respek gitu Saya pengen Makan apa Makanya belikan Ini ya Langsung dibelikan Kayak gitu Tapi ya Memang kan Kebutuhan saya Saya dan Mas Bos suka Gak bukan saya Aja Kenapa Bekontel Di kontel semua Jadi kira-kira Kayak gitu Ya teman-teman Kalau untuk masalah Gaji gitu Yang Menggaji Bapak Bos Besar Kayak gitu Teman-teman Bukan Mas Bos Ini Yang menggaji Saya Mas Bos itu Menyukupin saya Setiap hari Pagi Siang Makan Malam Kayak gitu Jadi hari ini Berhubung Ditemenin Mas Bos Ya bikin video Ya Biasanya Mas Bos Kan Cuman duduk Aja Di Ranjang Sekarang Berhubung Ada rapat besar Tadi Jadi Nah menin saya Bikin video Kayak gitu Seneng Ya ada Mas Bos Tapi gak ngomong Orangnya ngomong Jarang ngomong apa Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Capek Mau istirahat Orang Orang apa-apa Mau istirahat Seisyah saya Curun Jampiro Tadi Tadi tuh duduk di kursi roda Sekitar jam 2 Eh Ya jam 2 Soalnya Mulai rapatnya Zoom itu Jam setengah 3 Sudah teman-teman Jadi Duduk di kursi roda Kalau gak ada rapat Ya dianya cuman Diranjang aja Habis mandi Diranjang Makan Juga diranjang Sekarang Berhubung Tadi ada rapat Ya Duduk di kursi roda Jadi kayak gitu ya teman-teman Untuk Oh iya Banyak yang pertanyakan Bagaimana Cara mengurus Mandiri Maksudnya Enggak pakai agency Kalau menurut saya Kalau belum begitu paham Itu emang Susah banget teman-teman Harus mundar-mandir Sana Sini kayak gitu Nanti bingung Kalau Saya anjurkan Lebih baik Kita datang ke kantor Pusatnya Perpanjangan ya Di pusat Dirik Hiring Di Kota masing-masing Kayak gitu Kayak saya dulu awalnya Ya datang langsung Kesana Terus nanti Kita dikasih Selembaran itu Apa? Tanda tangan itu loh Apa? Kontrak itu Jadi Selembaran Beberapa Lembar Yang Kertas kontrak Kita itu Dikasih tahu Dari sana Jadi kita harus Ngurus surat Apa-apa itu Datang langsung Ke kantor pusat Jadi kita Enggak bingung Kayak gitu Soalnya Kalau Kita kanya teman Nanti bingung Saya juga Menjelaskannya Gimana Soalnya Saya juga Enggak begitu Faham Itu surat Namanya apa Soalnya kan Majikan juga harus Mengurus Surat dulu Dari Di Apa itu Pusat apa Kayak gitu Soalnya kan Ngurus-ngurus Dulu Surat Dari Negara Taiwan ini Suratnya Yang diurus apa Kalau suratnya Sudah turun Baru kita mulai Ngurus Perpanjang kontrak Kayak gitu Jadi maaf Banyak yang DM saya Mempertanyakan Bagaimana cara Ngurus mandiri Tidak menggunakan Agensi Ya kayak gitu Teman-teman Soalnya Terlalu banyak Si Syarat-syaratnya Kalau Kita sendiri Yang maju Mungkin Sangatlah bingung Soalnya kita Harus mendownload Download Beberapa Berkas Dan Surat-surat Yang harus kita Tanda Tamanin Kalau kita tidak Begitu paham Malah Susah Lebih baik Langsung datang Ke kantor Pusatnya Biar dijelaskan Secara detail Apa saja Yang diperlukan Untuk perpanjangan Kontrak Kalau tidak Mau menggunakan Agensi Kayak gitu Kalau saya itu Soalnya kan Ada ini Ada Tuan Bos saya ini Jadi dia kan Udah Faham gitu Berhubung Dia juga Bekerja di Istilahnya Ya mungkin Sebangsa itulah Kalau Mas Bos Kan jadi Faham banget Bagaimana cara mengurusnya Dan dimana Dimananya Dia tahu Jadi tidak begitu Bingung Kalau Ada yang kurang tahu Paling telepon aja Langsung Jadi nanti Dari pihak Perpanjang Kontrak Kita itu Dikasih tahu Secara detail Jadi mungkin Begitu saja Teman-teman Untuk mengenai Siapa yang Menggaji saya Dan bagaimana Cara Memperpanjang Kontrak Tanpa menggunakan Agensi itu Lebih baik Kita datang Ke kantornya Langsung Biar lebih Jelas Dan tidak Bingung Nantinya Soalnya Tanya orang itu Tambah Bingung Dan ruwet Menurut saya Kayak gitu Jadi ya sudah Teman-teman Udah Mau jam 5 Setengah 5 sore Saya mau Masak Tapi enggak tahu Masak apa See you next video Tunggu video saya selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Terus Sini Loh Bye bye Terus Waalaikum salam Bye 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 bye